15.000 ekor babi yang tiba-tiba mati ini langsung dikubur. Dinas Peternakan Sulawesi Selatan yang melakukan penyedikan menduga akibat virus babi Afrika. Virus ini dianggap sangat berbahaya lantaran ternak babi yang terkena virus ini tidak dapat tertolong dan susah untuk disembuhkan lantaran belum adanya vaksin untuk virus babi Afrika ini. Petugas Dinas Peternakan Sulawesi Selatan memastikan virus babi Afrika yang banyak menyerang ternak babi warga berada di tiga kaupaten yakni kaupaten Goa, Luhu Timur, dan Luhu Utara. Saat ini populasi babi di Sulawesi Selatan mencapai 952.000 ekor. Dari hidung ada neleran, kemudian ada diare, dan yang khas itu biasanya di kulit-kulit telinga ada seperti bintik-bintik merah. Seperti itu. Ini dia penyakitnya ini sampai saat ini belum ada vaksinnya, sehingga memang tindakan yang paling efektif untuk mengendalikan itu sebenarnya adalah kita melakukan depopulasi. Seperti misalnya kita kosongkan kandangnya, yang positif itu kita bersihkan dengan desinfektan kandangnya, kemudian kita pembatasan lalu lintas. Artinya ternak yang sakit itu tidak boleh dijual, kemudian tidak boleh dipindah tempatkan, itu tindakan yang paling efektif. Untuk di Sulawesi Selatan ini tindakan yang sudah kita lakukan, sejak ada laporan kasus itu sudah kami buat surat edaran untuk Bupati Wali Kota di Sulawesi Selatan terkait kewaspadaan penyakit ASF ini. Terima kasih telah menonton!